4 tahun yang lalu Sejak 4 tahun yang lalu, Michael Ruppet memutuskan untuk meninggalkan rumahnya untuk mewujudkan mimpinya melakukan perjalanan keliling dunia. Di antara negara-negara yang ia telah kunjungi adalah Turki, Indonesia, Albania, dan Malaysia, perjalanan traveling itu menjadi langkah awal memulai perjalanan hidupnya sendiri. Ia berbagi kisah perjalanannya kepada keluarga dan teman-teman melalui surat. Kisahnya bahkan dinanti oleh banyak orang dan membuat Ruppet kini dikenal lebih luas. Tidak butuh waktu lama orang-orang lain yang berada di sekitar keluarga pun ikut minta untuk dikirimkan surat. Michael Ruppet adalah seorang pria keturunan Belanda dan Belgia berusia 29 tahun. Ia melakukan perjalanan ke 60 negara hanya dalam 4 tahun dan menemukan Islam. Michael mengawali perjalanan dengan uang yang terbilang pas-pasan. Meski gitu ia hanya ingin menciptakan kenangan. Michael mengeksplorasi bagian-bagian dari dunia yang tidak pernah dilihat oleh orang lainnya. Semangatnya untuk melakukan perjalanan dan berbagi kisah yang inspirasi dengan semua orang membuat banyak orang yang berbaik hati untuk memberikan bantuan untuk ia terus melanjutkan perjalanan hingga 4 tahun lamanya. Sebagai imbalannya ia mengirim lebih banyak surat tidak hanya untuk keperluan traveling. Sebagian dari sumbangan yang ia terima diberikan kepada yang membutuhkan salah satunya sekolah di Zimbabwe. Michael bukan muslim ketika ia memulai perjalanannya. Hal ini kemudian berubah selama ia menghabiskan waktu dengan keluarga angkat yang menarik baginya untuk mengetahui lebih banyak tentang Islam. Setelah tinggal dengan banyak keluarga muslim di Malaysia dan Indonesia saya penasaran dan memiliki pertanyaan apa yang mereka baca dalam Al-Quran, apa yang mereka lakukan di masjid, apa yang mereka merayakan pada liburan mereka, rasa ingin tahu saya membawa saya menuju Islam. Ungkapnya, sejak saat itu dia mulai mempelajari lebih dalam dan kembali melanjutkan perjalanannya. Tahun 2016, Michael telah menikah dengan seorang gadis cantik asal Medan, Phil Zahadini Lubis. Setelah menikah, keduanya menyempatkan diri untuk pulang ke kampung halaman Michael di Belanda. Tidak hanya sampai di situ, keduanya juga telah melakukan perjalanan seru lainnya di berbagai tempat wisata di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Belgia, dan Perancis. Terima kasih telah menonton!